Selamat malam teman-teman sekalian Kembali lagi bersama aku Brando di channel Winda Basudara Dan pada kali kesempatan ini di hari minggu akan bermain sebuah game horror Yang di request oleh salah satu viewer di instagram yang bernama Lambang Wicaksono Dan gamenya bertajuk Curse Enigma The Midnight Apartment Dan katanya game ini menceritakan tentang apartemen yang sangat aneh dan mengerikan Terima kasih buat Lambang Wicaksono yang sudah request game ini viewer di instagram Welcome buat teman-teman yang nonton live dan teman-teman yang nonton replay Sebelum kita mulai kita absen dulu Absen ada Lambang, ada Wicaksono, ada Ilham Ada Kurniawan, ada Kurniadi, ada Kurniatot Ada Kurniawan, ada A, ada I, ada UU, ada E, ada OO Ada apa, jeruk, tomat, alpukat, semangka, kedondong, durian, durian, montong, durian, medan Ada Julianto, ada Rafis, ada Fani, Zaka Febi, Ucu, Imra, Kuku, Rida, Mega, Fauzi, Davi, Wisnu, Nonem, Dennis, Danu, Rival, Fikri Dan juga Anggun, dan juga Sorry yang gak kesebut namanya ya So tanpa berlama-lama langsung saja kita mulai game yang bertajuk Cursed Enigma The Midnight Apartment Sepertinya game ini akan sangat mengerikan Jadi seperti yang kalian tau kalau gue mainnya di jam 9 ke atas ini pasti serem banget ya Anak kecil di 15 tahun please jangan nonton ya Alright, alright, alright Uh, ada tanggalnya guys Agustus, wah Agustus tanggal 8 tahun 2021 Sebentar nih sensitivitasnya berat banget bre Oh ini guys, ini guys Oh ini kita matiin aja VIS Efek ya Wah Grafiknya bagus, ini bakal jadi long series gak sih guys Tempat ini membuatku merinding This place give me the creeps Apartemen Apartemen 5 Ini guys ada tulisan ya Apartemen 5 Kuncinya ada di bawah doormat Oh oke 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 Serem banget ini guys Anjay ada basement Gue gak mau ngecek basement itu dulu ya Gue gak mau ngecek basement itu dulu guys Serem, serem cuy, serem cuy, serem cuy Serem guys Di apartemen ini sepertinya apartemen yang agak kumu ya sebenarnya ya Kayak banyak laler dimana-mana Tuh, oh itu laron, itu bukan laler guys, laron guys Apartemen 5 Lantai, oh, oh ini 4, ini 4 Nah 5 disana, oh buntu Dimana ke apartemen 5 guys Game-nya ini bakal serem banget bang Katanya Iya gue gak tau, gue gak tau, gue gak tau Ini request and viewer Lambang Wityaksono Katanya bakal panjang dan horror juga ya Makanya gue mainin malem-malem Mana apartemen 5 bro Oh disuang men Oke disuang Oke, the key are under desk mat Kuncinya ada di balik desk mat Nice Oke, we got it guys We got the key bro Oke, we got the key adik-adik ya We got the key guys Oke, ini dia apartemennya Aku sangat lelah Sebaiknya aku meninggalkan barang-barangku di table, di meja ya Hah, sangat-sangat tidak menyambutku dengan baik Aku sebaiknya mengemaskan ya Mengeluarkan barang-barangku sebelum makin malam Oke, ini kah? Oh guys, guys, ini serem sih, ini serem sih guys Game-game tema-tema apartemen grafik ini serem sih guys Aduh, sumpah nih bocil 10 menit Masih aja spesies bocil 10 menit cuy Caper, caper Oh, ini adalah baju-bajuku Yang sudah kotor Tapi Bibi Tina mengatakan kepadaku Tentang mesin-mesin laundry ya Mesin cuci ya Mesin cuci Anjay, apartemennya dalam banget ya Mesin cuci di mana? Di dalam sini lah Pasti di dalam apartemennya dong Oh, ini dia guys Anjay, ini serem sih Ini grafik-grafik begini creepy sih guys ya Ini grafik, guys, yakin Yakin mau lanjut guys Ini grafik-grafik ini creepy cuy Ini gue naikin lagi suara audionya ya Biar kalian makin meninggal guys ya Oke Oke, oke Satu kuping kan Aku lapar Aku bisa Aku, I can put that disgusting soap in a bowl And quickly hit in the microwave Oke, oke Suara game pas kan guys ya Ini bowl kah ini? Ini bowl I can put that disgusting soup Oh, ini soupnya ini guys Nah Oh, kita panaskan soupnya temen-temen ya Dan taruh microwave Oke, oke Kita lapar Kita kayaknya anak yang baru pindahan temen-temen ya Baru pindahan apartemen Baru pindah tempat tinggal guys Nah, makan soup menjijikan dulu deh Ya Oke, kita makan soup menjijikan Aku bisa duduk disana Sambil menikmati soupku Waktu Selagi masih panas I can sit there There too, where? Where's the seat bro? Oke, baju lagi dicuci Anjj, ini creepy banget kamarnya Oh, kursi di meja kali I can sit there Oh, ini, ini, ini Anjj, di kamar coy Oke, kita makan soup dulu guys ya Kita makan soup dulu guys ya Kita makan soup dulu Hmm, soup yang sangat enak Apa ini, ada lukisan apa ini? Oke, ini guys Jam menunjukkan pukul 18.45 Nah, sepertinya mesin laundry-nya udah keluar Eh, bisa jongkok Room this old house line Have cloth line outside the balcony Oh, oke, oke, oke Ada mesin ini ya, jemur ya Ada alat jemur guys Ada alat jemur temen-temen ya Mirip Virtu Fathom Iya, mirip Virtu Fathom ya Katanya disaat ya Mirip banget guys Mirip Virtu Fathom banget ini Oh, ini kah Wih, kita jemur baju dulu temen-temen Baju-baju kotor dan bau ya HACI GOBLOY I'm a big Mario El Dildo Oke, Mario, Mario guys Sorry, sorry, sorry Hey, aku Mario Aku dari apartemen 3 Apa kabarmu? Nanggetin lu Mario, sumpah Nen-nen-nen-nen-nen-nen-nen Aku baru saja sampai Senang bertumpah Senang bertumpah Senang bertumpah denganmu Datanglah ke tempatku Untuk minum Aku akan menyambutmu Dengan whisky yang sangat enak Whisky itu Lucia sepertinya istri kita Lucia adalah sepertinya orang yang sangat buruk Kamu pantas untuk meninggalkan dia Bapak-bapaknya pelukis kayaknya guys ya Apakah kamu suka lukisan? Aku melukis sendiri Aku menemukan sebuah seni adalah pancaran dari jiwa kita Yang tidak bisa kita pancarkan di dunia Setiap tangga untuk naik ke atas Untuk ketidaktahuan Ini tergantung kamu melihatnya dari sudut pandang kegelapan Atau cahaya Sampai jumpa lagi lain kali tetangga Anjay kita di tetangga kita guys Ya tetangga kita Oke orang ini aneh Apa yang akan dia temukan di tangga? Sebaiknya aku pulang dan tidur Oh iya dia Dia fetisnya gambar tangga guys Guys liat deh Kalau kalian bisa liat lukisannya Lukisannya tangga semua cuy Wah guys ini orang creepy sih guys Guys cabut guys Cabutnya gimana? Pintu cabutnya bro Anjir gue sampe masuk kamara guys Dia fetisnya tangga temen-temen ya Eh keluarnya gimana sih? Wah ini nih Gelap banget men Oke Oke kita kembali ke apartemen kita di atas temen-temen ya Whiskeynya mana? Iya mana whiskeynya Hei om botak Itu apartemenku Dokter Guido Eh maaf Kamu tinggal disini Ini game sequel dari Enigma kata Joseph Aku Guido Aku adalah Entotlog Eh Entonomologis Apa itu Entonomologis guys? Aku Oh Entonomologis itu pekerjaan yang mempelajari serangga ya Aku studi insek Aku kehilangan Hercules Beetle beberapa hari lalu Aku harus menemukannya Aku bisa menemukannya sekarang Kamu baru ya tetangga baru Kamu ingin melihat koleksi seranggaku Sorry toxic sorry toxic Maaf guys salah guys salah guys maaf ya Waduh kenapa sih orang-orang di apartemen ini freak semua guys Apakah mereka sangat indah serangga-serangga ini? Mereka adalah hewan yang sangat-sangat spesial Terkadang aku berpikir aku ingin menjadi salah satu dari mereka Siapa yang di Naruto? Yang di Naruto siapa guys yang melihat serangga? Kamu senang disini ya kata dokter Guido Jangan ngegas bang oke siap Ya setempat ini penuh dengan orang aneh ya kan Kamu pikir Sino 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 ya Sampai jumpa lagi ya Lain kali aku akan menunjukkanmu Necropogus Serangga Beetleku Yang akan memakan tikus Wah ini freak Guys orang-orang disini freak banget coy Guys lihat guys dia pelihara Dia pelihara serangga-serangga mengerikan guys Ini orang-orang nih bapak-bapak di apartemen ini Aneh banget Eh guys tadi ada orang yang suka melukis tangga Sekarang ada orang yang fetisnya serangga Gila dia pelihara kelabang Kalah jengking Ini serangga-serangga terbang-terbang di apartemennya gitu Terus dia makan kalau ada yang jatuh ke shop atau nasinya gimana Ah cabut aja gue lah gila Aneh-aneh aja deh apartemen gue Mengengerikan Menjijikan Bagaimana dia bisa hidup dengan serangga-serangga itu di rumahnya Sebaiknya aku tidur aja Hari ini aku gak mau ketemu orang-orang aneh lagi Apa salahnya kan hobi ya Tapi setidaknya serangganya jangan sampai keluar-keluar gitu Woy Serangganya biarin aja di keranjang gitu ya Jangan sampai keluar-keluar gitu lah Kalau ada tamu gimana Nah apa sih lukisannya apa sih Oh bener ini lukisannya tadi gue belum cek ya I love you daddy Ya kita udah cerai kita punya anak temen-temen ya Anjay sedih banget guys Sedih banget bro alur ceritanya bro Gila nih horror Horror panjang sih ini fix Oke kita tidur dan jam menunjukkan pukul 20.32 Oke 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 Aduh bocil tutup pintu menyerang Udah kalem aja guys Aman 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 Ya gak aman kah Anjir Anjir gue lagi tidur kok ada orang masuk sih Gara-gara gak tutup pintu gak Guys kayaknya ngintip gue lagi bobo Siapa yang ketok-ketok malam begini Eh guys-guys ini bakal serem gak sih Anjir sampe blur cowo muka gue cowo Guys saking creepy-nya gamenya sampe blur muka gue guys Guys Oh udah aku tutup Kocok pintunya buktunya ada yang ketok-ketok Lah kok rumah gue jadi kosong gini bre Eh anak kecil dia boleh malam setahun jangan nonton ya Lah 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 What just happened bro Kok jadi kelap-kelip gini Gelap banget lagi Kok pintunya gak bisa gue klik tadi Coba ulang lagi Oh ada korek The hell bro Ih apa sih kacanya kemeling-kemeling gitu guys Gimana nih Joseph Kemana nih Coba gue re-lock ya Gue re-lock ya Gue re-lock guys Gue re-lock ya Gue re-lock 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 Coba re-lock re-lock Oke oke aman nih guys Gak ngebak nih Gak ngebak nih Siapa yang mengetuk-ngetuk di malam ini Guys udah gak ngebuk ya Oke kita buka siapa yang Ada kecil yang nonton Ada seorang tetangga baru perempuan kak Sofaitlanya Wow Tetangganya sudah diganti sama kamu ya Ini Paket ini untuk Eduardo Orang yang tinggal di apartemen ini sebelumnya Tapi akhirnya berakhir kepada aku By the way Kamu tau apa yang terjadi kepada dia Akhir-akhir ini dia sepertinya menjadi gila Dia selalu membicarakan Sebuah keberadaan entitas yang aneh Dan merasa diawasi By the way Kamu tau apa yang terjadi kepada dia Akhir-akhir ini dia sepertinya Kok ngomongnya sampe dua kali Oke Orang paranoid itu Utang sama gue 10 euro Anyway Aku tidak tau apa yang harus dilakukan dengan paket ini Kamu bisa menyimpannya Mungkin dia akan kembali untuk mengambilnya Hah? Paket apa ini? Di malam hari? Paket dari pemilik apartemen sebelumnya Aku gak bisa tidur sampe sekarang Selagi itu Aku akan ngecek bajuku Mungkin mereka udah kering Oke kita cek baju dulu guys ya Eh gak usah nyalain korek ya Silobat nyalain korek guys Aku umurnya 9 Gak boleh nonton 9 tahun ya Oke nice Hah? Missing aneh Sempak gue hilang Aneh banget Tadi gue jemur sempak Ada yang aneh yang terjadi di apartemen ini Sempak gue mana guys? Sempak kita hilang Semuanya kotor Aku bisa membuang sampah di bawah Di down in the yard Oke kita buang sampah dulu guys ya Buang sampah dulu guys Di bawah katanya Down in the yard Empak gue hilang bro Lagi jemur sempak hilang Jemur CD lah Gapapa guys Jemur CD guys Sampah Oh ini sih udah pasti Nah bukan ini Anjay creepy banget basement itu ya Gak horror bang Eh ntar belum guys Ini bukan tempat sampah ini Eh kok ada orang sih disitu guys Bentar bentar Oh itu tempat sampahnya tuh Disitu guys Kok ada orang yang kayak Oh ini nih 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 Wih Ngapain mereka? Ngapain? Nanya disenam SKJ Franco Hah? Franco welcome Hah? Nama jagoannya Franco? Serius? Franco selamat datang Bibimu mengatakan kepadaku Kalau kamu akan tiba Franco Oke 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 Selama ini MCnya namanya Franco bro Ini Antonieta Katakan halo kepada tamu kita sayang Aku harap kamu bisa tinggal disini dengan nyaman Untuk apapun jangan ragu untuk bertanya dan meminta Sampai jumpa lagi kawanku Dan Franco Ingatlah untuk bayar sewa apartemen Oke oke Sampahnya udah gue buang ya Let's see what else there is to do Oke Kita lihat sekarang apa yang bisa kita lakukan di apartemen guys Oh jagoan kita selama ini Franco namanya guys GG juga namanya Nama tengah gue Eh ada suara Ih gemoy Gemes Aduh kucing siapa ini ya Oh ada tulisannya Guys ada tulisannya 8 Kita balikin dulu gak sih Lantai 8 berarti guys Lantai 8 temen-temen ya Bukan lantai 8 Apartemen 8 Permisi Kucingmu Mampir ke apartemenku Pintunya terbuka Oh Mari lu Terima kasih sudah membawa kucingku kembali Semenjak Silvesto hilang Aku selalu khawatir akan kucing-kucingku Oh nenek-nenek pencinta kucing guys Kamu Penghuni baru di tempat Marcelo ya Baiklah Dia berkata kepadaku Kalau Eduardo akan Pergi Ah Marcelo yang malang Kucingnya galak bet Setelah istrinya meninggal Di Enciden Misterius Dia sudah tidak sama lagi Dia Harus menjaga Antoinieta Anak perempuannya Sendirian Menghadapi anaknya Yang punya sindrom Itu tidak mudah Aku selalu berdoa Untuknya Oh anaknya punya sindrom guys Anak perempuannya Tadi punya sindrom Yang di bawah By the way Terima kasih ya Sudah membawa kucingku Kamu baru sampai Dan aku tahu Kamu adalah orang yang baik Anjir kaget banget tadi Sumpah bro Kamu mendengar tentang Miss Luciana Bayangan Miss Luciana Dan juga Pertunjukan boneka Di apartemen sebelahnya Coba kamu cek deh Ntar lagi mulai Aduh sekarang Wanita pencinta kucing Dia membicarakan Seseorang lagi Yang tentang pertunjukan Ih kucingnya banyak banget ya Teman-teman ya Shit galak banget Kucingnya bro Oke 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 Gimana gimana Tadi dimana guys Ini suruh kemana Ada suara ketawa emang ya guys Oh ke lantai tujuh ini Uangnya creepy sih guys Hah Lah ini bukan komplotan tetangga gue semua Ada pertunjukan bayangan Dan pertunjukan boneka Ini ada suara ketawa bang Iya Iya ada suara Maksudnya Gue diajak nih Pertunjukan bayangan Lah ini tetangga-tetangga gue yang tadi kan Ini Marcelo Pemilik apartemen Ini bapak Bapak pelukis Dan bapak serangga Ini ibu-ibu yang Bawa barang Wait Eh feeling gue gak enak nih Vivenya creepy banget cuy Nanti pada seri-seri sebut nontonnya Nobar kita guys Boyang Guys kalian bener serius Menikmati film ini That's it That's it What a disturbing show Pukul 23.15 Limbo guys Udah gue cabut aja lah Aduh tetangga-tetangga gue aneh banget sih ya Tetangga-tetangga gue aneh Eh ntar thumbnail lu guys Bagus ya thumbnailnya Tetangga-tetangga gue kok aneh banget ya temen-temen ya Hobinya aneh Tontonannya aneh Mending gue turu aja gak sih Hah? Ada yang main piano Malem-malem Dan suaranya datang dari Adasan Apartemen Wah Adasan tuh satu lantai guys Siapa yang main piano malem-malem? Emang ada suara piano guys? Mantai 6 Mantai 6 Siapa kamu? Apa yang terjadi kepada Eduardo? Dia tidak peduli kalau aku main musik malem-malem Dia gak terganggu Aku akan berhenti main Baiklah Tapi please jangan ketok-ketok pintuku lagi Oke Aku minta maaf Tidak ada yang terjadi Aku tidak akan bermain piano lagi Lupakan apa yang terjadi Siapa ini? Oke Shit Apartemen ini penuh dengan orang-orang aneh Guys 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 Ini gue usah Gue kerasin lagi suaranya guys ya Sudah turu-turu guys Turu guys Turu guys Ya pintu Aduh Aduh bocor pintu kah? Bocor pintu menyerang kah? Aduh please Aduh dientip lagi kah gue? Gara-gara pintu kah? Guys kita dientip lagi di malam hari guys Aduh bocor pintu ngamuk-ngamuk guys Ayo kencangkan Bocor pintu ngamuk What the hell is that bro? Bro pukul jam 2 pagi Oh shit Apa itu? Oh gak gak What is that? Hey Ada orang disana Hey Aku gak bisa liat apa-apa Press F to turn on the light Guys ada yang ngeucak-ngacik ini gue Apartemen gue Gara-gara gak tutup pintu kah? Sebentar gue cek disini dulu Oke WC gak ada orang WC gak ada orang Kunci Kunci buat apa kunci? Aduh Mereka masih nonton What the hell bro? What just happened in this apartment? Oh kunci di Oh kunci di bagian bawah kah guys Kunci yang basement gelap guys Keling gue sih itu Keling gue kita cek disitu guys Ya gak sih? Ya gak sih guys? Kunci pada berita nonton Iya penasaran semua coy Orang-orang Oke gue peringatkan Anak kecil dia belum 11 tahun Jangan nonton Ini biasanya yang dibawa-bawa Basemen ini serem guys ya Guys Kita akan mengungkap Keanehan Di apartemen ini Wah kalo mati gelap banget bre Apa ini? Kosong Apa ini? Ini beberapa pintu rupanya Foto tangga Om-om tangga Apa arti dari tangga? Oke ruangan-ruangan daripada umumnya Serangga-serangga Om-om serangga Keranjang serangga Om serangga Ada ruangan lagi What just happened in this place? Oh my god Ada CCTV di setiap kamera Ada orang-orang yang mematah-matahi kita Dan ada orang yang tinggal dan tidur disini Ada orang yang memantau gue Foto-foto gue diambil Selama ini Oke gue bacain ya Gue bacain Diagnostic response Pasien Antoinetta Antoinetta guys Antoinetta Oke Pasien memberikan simptom Yang konsisten Dia punya sindrom yang unik Yaitu adalah Sindrom Obsessive Love Syndrome OLS OLS adalah karakteristik Dimana Obsesi terhadap Perasaan Kepada seseorang Merasa Untuk sangat-sangat Mencintai Dan juga Pasien juga merasa Harus memiliki Seseorang tersebut Ini seperti wotah Eh maksudnya Oke not Pasien juga merasa Pokoknya ini Obsesi Cinta berlebihan guys Jadi si Antoinetta ini Cinta berlebihan Sama seseorang Hah cinta seseorang Sama Penghuni apartemen Sebelumnya kah Darah Aku harus keluar dari basement ini Aku harus minta tolong Segera telpon polisi Darah Tempat mandi Eh bukan tempat mandi Darah Tempat tidur guys Cabut guys Cabut guys Lanjut Aduh Aduh gelap banget Gue takut banget Antoinetta please Antoinetta Jangan khawatir sayang Daddy gak akan melukaimu Anjir diperkosa cewek gue Itu anaknya yang ini Yang sindrom ya Kenapa Ini si Marcelo Pemilik apartemen Why Kenapa kamu Ikut campur Sama bisnis kita Semuanya berjalan Dengan lancar Aku sudah Diam-diam Record rumahmu Aku butuh uangmu Kamu mengerti Kamu tidak mengerti Berapa yang harus dibayar Untuk video-video tersebut Kamu tidak akan pernah mengerti Antoinetta sakit Dia butuh bantuanku Antoinetta ini guys Aku tidak bisa Membiarkanmu Untuk mengambilnya dariku Kamu seperti dia Kamu tidak akan mengerti Dan liatlah Apa yang terjadi Dia membutuhkanku Aku akan melakukan Apapun untuk Anakku Antoinetta Dia adalah Satu-satunya orang Yang kumiliki Aku minta maaf Tapi kamu harus Menghilang Tolong Tidak Tolong Aku harus telpon Bala bantuan Oh Antoinetta tuh Cinta sama kita Sedangkan ayahnya Kita mau butuh duit Dari kita Untuk menolong anaknya yang sakit Anjir ini Problematik banget ya Alur ceritanya Problematik banget ya Jomok apa sih Jomok Ayahnya itu Mau nolong anaknya Dengan Ih aneh banget nih Cerita bro Tidak ada yang bisa Mendengarmu disini Banyak yang sudah mencoba Gila Antoinetta Dia bunuh anaknya sendiri Jangan khawatir sayang Aku akan mengurusmu Doh Uf Susah Tidak 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 That's it What a story What a story guys What an epic story Teman-teman guys Alur ceritanya Jadi sebenarnya pemilik apartemen itu Marcel punya anak yang sakit Jadi dia itu jualan foto Jualan foto-foto penghuni Untuk menyembuhkan anaknya Si Antoinetta Tapi rupanya Antoinetta itu obses ya Karena dia ada penyakit Dia jatuh cinta kepada kita Jadi yang pada di scene akhir itu Dia mau melindungi kita dari ayahnya sendiri Akhirnya dia kill ayahnya sendiri Dan pada akhirnya kita disekap Dan menjadi budak seksnya Si Antoinetta yang sakit itu Kita cowok diperkawas sama Antoinetta yang cewek Begitu alur ceritanya But that's it Set ending Eh Antoinetta tuh cowok cewek guys Emang Antoinetta cowok Emang iya cowok guys Tunggu 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 What a story What a story temen-temen What a story Guys Guys Ini keren banget sih temen-temen Thank you buat temen-temen yang udah nonton Ini bagus banget Alur ceritanya Ini seperti Virtu Vathom ya Kursi Enigma ini Dan semoga nanti ada seri lainnya Dari Kursi Enigma Semoga ya Jadi Eh kita main game gacha gak sih guys Kita main game gacha gak sih Seru kayaknya main game gacha co Ya bosen main supermarket terus game gacha Yo 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 Absen 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 Boleh deh absen guys Karena gamenya keren gue absen Gak ninja ya absen Ada San Ada Ed Ada Ayu Eh Antoinetta tuh cewek atau cowok Tulis di kolom komentar ya Gue penasaran dia cewek atau cowok guys Kalo cowok berarti dia jom Oke ada Roxy Ada Alif Ada Alucard Ada Syah Ada Adel Ada Yabes Desember Dan Rafi Nor Shaif Indomie Telor Focus Izumi Willy Raki Miranti Rifan Yaza Ana Ogi Bagus ya game nya bagus loh Keren alur titan nya loh ya Dan apa arti dari bayangan itu Pertunjukan bayangan yang wayang limbo itu guys ya Ada Gede Udin Sweet Puncak Nurmala Suki Wildan Ada Kurnia Ada absennya udah kelembang